Hai semuanya buat cemilan enak dari kentang sedikit jadinya banyak loh ini cocok banget untuk ini jualan karena ini enak banget dan hemat dan ekonomis sebelum nonton silahkan di klik terlebih lebih dahulu tombol subscribe nya ya nyalakan juga lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian tidak akan ketinggalan Terima kasih selamat menonton ya semoga kalian suka pertama siapkan kentang yang udah kita kupas dan sudah dicuci selanjutnya kita langsung aja potong-potong ya teman-teman menjadi ukuran yang kecil seperti ini nah kentangnya saya pakai tiga buah ukuran kecil atau sedangnya jadi enggak terlalu besar ini kurang lebih 150 gram sampai 200 gram saja kalau mau pakai 100 gram juga enggak masalah ya jadi enggak perlu banyak sebelumnya tangan saya udah dicuci Nah jika kentangnya udah kita potong-potong seperti ini kita langsung aja kukus atau rebus ya langsung aja kita rebus sampai empuk dan lembut nah ini kentangnya udah selesai kita rebus langsung kita angkat selagi panas dihancurkan ya boleh menggunakan penghancur kentang seperti ini atau menggunakan garpu kita hancurkan sampai benar-benar halus ya boleh juga menggunakan ulekan cuman kau menggunakan ini lebih cepat ya jika sudah kita haluskan seperti ini kita sisihkan dulu selanjutnya kita siapkan satu batang daun bawang dan satu batang seledri atau daun sop ini langsung aja kita iris-iris ya sebelumnya udah saya cuci lalu udah saya buang akarnya ya ini kita iris lebar juga nggak papa kalau mau diiris tipis lebih bagus jadi sesuaikan dengan selera aja mau diiris seperti apa kalau kurang suka bisa di skip ya buat temen-temen yang mau pakai wortel boleh dicincang kasar atau diparut tapi kalau nggak ada stoknya nggak papa nggak usah dipakai nah ini udah saya potong-potong ya langkah berikutnya kita siapkan dua batang sosis ayam saya pakai yang ekonomis ya ini yang panjangnya 16 cm udah saya kupas kulitnya ataupun plastik sosisnya sekarang kita potong memanjang dulu ya satu batang sosis bisa kita bagi menjadi enam sampai delapan pisis atau enam batang atau delapan batang ya saya bagi menjadi delapan batang selanjutnya kita potong kecil-kecil atau potong batang dadu nah jadinya lebih banyak kan teman-teman sekarang kita ambil kembali wadah yang berisi kentang yang udah kita haluskan lalu masukkan semua bahan yang tadi mulai dari sosis yang udah kita potong-potong kemudian daun bawang ya dan juga seledri selanjutnya saya masukkan 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah yang digerus bisa dihaluskan juga ya menggunakan blender ini supaya semakin wangi selanjutnya saya masukkan 1 keping bihun yang udah kita rendam menggunakan air panas lalu kita gunting-gunting kemudian 1 butir telur ayam ya Nah selanjutnya saya masukkan penyedap rasa seperti roiko ayam sebanyak 1 sendok teh teman-teman bisa sesuaikan lagi ya dengan selera kemudian masukkan juga garam sebanyak secukupnya aja atau setengah sendok teh bisa disesuaikan lagi ya dengan selera jadi bisa dikoreksi jika ada yang kurang lalu lada putih atau merica bubuk secukupnya kurang lebih setengah sendok teh lalu saya masukkan 5 sendok makan tepung terigu protein sedang persendoknya seperti ini tidak terlalu munjung dan tidak terlalu peres jadi tidak terlalu menggunung ya teman-teman cembung seperti biasa aja udah cukup setelah kita masukkan tepung terigunya 5 sendok makan kemudian kita masukkan juga tepung tapiokanya untuk tepung tapiokanya juga sama ya 5 sendok makan nah ini udah kita masukkan 5 sendok makan sekarang saya langsung aduk semua bahan menjadi satu teman-teman kalian boleh menggunakan statula ya tapi menurut saya lebih gampang kalau menggunakan sarun tangan plastik atau menggunakan tangan yang udah dicuci bersih kita ramas-ramas aja semua bahan menjadi satu ya karena ini akan menjadi adonan yang padat bukan encer jadi lebih jadi lebih baik diaduk menggunakan tangan ataupun sarun tangan plastik aduk sampai benar-benar tercampur sudah tercampur seperti ini teman-teman bisa siapkan wadah plastik yang tahan panas seperti ini ya boleh menggunakan yang ukuran 120 mili atau menggunakan ukuran 80 mili ya teman-teman jadi bebas aja Nah kalau menggunakan 80 mini jadinya banyak banget nanti juga buletin atau lingkarannya lebih kecil ya jadi cocok banget kalau dijual lebih murah kalau menggunakan yang lingkarannya agak besar diameternya bisa dijual agak tinggi sesuaikan dengan selera saya pakai yang ukuran 80 mili aja ini kita ambil menggunakan sendok lalu kita padat-padatin ya ingat teman-teman harus dipadatin lakukan sampai semuanya habis atau selesai Nah langsung aja kita masukkan ke dalam kukusan yang udah kita panaskan sebelumnya menggunakan api kecil cenderung sedang nah ini langsung aja kita kukus selama 20 menit atau sampai matang ya diberi sedikit jarak jangan lupa tutup kukusan dialaskan dengan serbet ya setelah 20 menit langsung aja kita diamkan dulu beberapa saat kemudian kita keluarkan dari cetakannya ya setelah sudah agak dingin sekarang langsung aja kita potong-potong ya teman-teman Nah ini bisa dibagi menjadi 4-5 buah tergantung teman-teman mau ketipisannya seperti apa saran saya jangan terlalu tipis banget ya beris pantasnya aja saya belah atau saya iris menjadi empat belah teman-teman atau empat buletan seperti ini lakukan sampai semuanya habis ya ini agak kenyal-kenyal nah ini semua sudah saya iris selanjutnya kita sisikan selanjutnya kita buat bahan pembalurnya saya siapkan 12 sendok makan terigu kemudian masukkan roiko supaya tidak terlalu hambar saya masukkan secukupnya aja kurang lebih setengah sendok teh tambahkan air putih ya tambahkan secukupnya aja dikira-kira mau sekental apa saran saya sih jangan terlalu kental dan juga jangan terlalu encer banget ya karena kalau terlalu encer nanti enggak merekat siapkan juga tepung panir selanjutnya kita ambil satu keping kemudian balurkan ke tepung basah seperti ini tuh sampai bisa terbalur seperti ini ya jadi jangan terlalu encer kemudian kita langsung rekatkan ke tepung panir atau tepung roti sambil agak bisa ditekan sedikit ya tuh ini udah jadi ini bisa kita simpan di Mika Platic ya jadi bisa dijadikan stok ide jualan ataupun stok frozen food yang enak banget jadi sewaktu-waktu ada pembeli datang bisa langsung digoreng aja atau kalau mau dijual bekuan juga boleh ya temen-temen ini langsung aja kita simpan ya di wadah tertutup kalau mau dijadikan stok camilan kalau mau langsung digoreng yang tidak perlu langsung aja panaskan minyak secukupnya lakukan sampai selesai ya bisa dikemas di Mika Plastik seperti ini ya kalau mau dijual frozen food tuh cantik banget di packing seperti ini nah ini bisa dijual sesuai harga jual masing-masing dan harga baku di daerah masing-masing bisa dimulai dari seribuan sampai dua ribuan ya Nah ini akan langsung saya goreng di minyak yang udah dipanaskan sebelumnya jangan lupa dibalikkan ya goreng sampai benar-benar matang kalau udah kuning kecoklatan atau kuning keemasan udah boleh diangkat ini cantik banget langsung aja kita tiriskan ya Nah teman-teman cantik banget kan ini luar biasa enaknya tinggal kita sajikan dengan saus sambal aja ini udah enak banget terima kasih ya sudah menonton video YouTube dari kami jangan lupa subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian semuanya sampai jumpa kembali semoga kalian suka ya Selamat mencoba ya hmm super enak dan luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar